Terjadinya proses fotosintesis pada semua jenis tumbuhan Sifat tumbuhan yang akan mengeluarkan gas karbon dioksida pada siang hari Itu bisa mengakibatkan kembung pada kelinci Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Kandang, Kenak Tani ya Kebetulan hari ini saya mau, malam ini ya Malam ini saya mau ngasih pakan, jadwal pakan kelinci ya Ini jam sekitar jam 8 Karena biasanya saya itu ngasih kelinci 3 kali ya Jam 8 malam, terus nanti ya malam lagi Karena saya tidurnya biasanya malam Kalau tidak jam 12 ya, jam 1 saya kasih pakan lagi Terus pagi ya, pagi jam tujuan lah Nah ini dia, persiapan pakan Ini adalah rumput ya Ini rumput sawah saya nyari di sawah Nah di video ini Saya mau kasih alasan ya Kenapa kalau rumput itu Bagusnya dikasih pada malam hari ya Nah ini dia teman-teman Kegiatan saya pada malam hari ya Seperti biasa Memberi pakan malam Pada kelinci yang kedua ya Yaitu Sekitar jam 7 atau jam 8 malam Tergantung Saya sempatnya jam berapa ya Kadang juga jam 9 baru saya kasih Karena saya ternak kelinci juga masih sebagai hobi dan usaha sampingan ya Jadi waktunya masih terbagi Belum bisa disiplin dalam pemberian pakan kelinci Perlu diketahui juga ya teman-teman Pemberian pakan rumput ini bukan sebagai pakan harian di kandang saya ya Bisa dikatakan rumput cuma sebagai pakan sampingan saja Biasanya satu minggu itu saya kasih rumput 2-3 kali saja Karena cuma sebagai pelengkap pakan untuk kebutuhan serat pada kelinci Rumput ini juga bukan rumput yang masih segar ya teman-teman Ini rumput yang sudah dilayukan karena ini dapatnya tadi siang Bahaya kalau rumput masih segar dikasihkan ya Kecuali Kelinci nya teman-teman sudah biasa dengan rumput yang masih segar itu beda lagi Dan itu saya tidak menyarankan ya Nah inilah beberapa alasan kenapa rumput bagusnya dikasih pada malam hari ya Alasan yang pertama lebih aman ya Karena pada malam hari biasanya rumput sudah layu ya Umumnya kan orang nyari rumput itu pagi hari ya Pagi atau sore hari Sangat jarang ya orang mencari rumput pada malam hari Kecuali dalam kondisi yang sangat kepepet Terus alasannya kedua yaitu terjadinya proses fotosintesis pada semua jenis tumbuhan ya Sifat tumbuhan yang akan mengeluarkan gas karbon dioksida pada siang hari itu bisa mengakibatkan kembung pada kelinci Saya kasih contoh paling sederhana ya untuk membuktikannya Ketika siang hari sekitar jam 9 atau jam 10 lah ya Coba teman-teman masukkan rumput ke dalam plastik atau tempat yang kedap udara selama 30 menit Nah disitu teman-teman akan melihat proses penguapan yang menghasilkan udara dan embun ya Ini ya jadinya Seperti ini plastik ini menjadi basah karena penguapan dari rumput Bisa dibayangkan ya teman-teman kalau terjadi di dalam perutnya kelinci Kelincinya akan menjadi begah ya Begah itu seperti ada angin di dalam perutnya kelinci Kira-kira seperti itu ya teman-teman Alasan kenapa rumput sebaiknya dikasihkan pada malam hari Ini hanya sekedar saran ya Jadi terserah teman-teman Karena ada juga teman saya yang ngasih rumputnya itu pagi hari Bahkan full rumput ya Dan tidak masalah Cuma itu karena sudah terbiasa jadi ya Tidak masalah ya Nah disini kan saya tidak biasa pakai cara yang seperti itu ya Jadi ya kalau bisa rumput dikasihkannya pada malam hari Oke semoga informasi ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ternak dan Tani Indonesia